Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat penggemar sejarah Ibn Jejak Leluhur pada kesempatan kali ini akan mengenang Sejarah di Pulau Jawa pada masa Lampau Ternyata di Pulau Jawa ini pernah diserang oleh virus pandemik seperti halnya Corona Tetapi hal itu dengan mudah diatasi oleh para waliknya Allah Dengan kekeramatan dan doa kemustajabannya mereka Sahabat sekalian dunia sekarang sedang kena musibah yang sangat besar Orang-orang dilanda takut yang sangat mencekam Karena tiap hari ada saja korban yang meninggal dunia Bukan hanya puluhan ratusan bahkan ribuan Masuk di setiap loksok negara tidak pilih puluh Apakah muslim atau non muslim Di dalam video ini saya akan memberikan solusi Yang pernah dilaksanakan oleh para wali pada zaman dahulu kala Untuk mengusir wabah penyakit yang pernah melanda Pulau Jawa Sehingga pada saat itu tiap hari ada saja yang meninggal dunia Tetapi Alhamdulillah atas pertolongan Allah Dari usaha para walinya Allah khususnya yang akan saya ceritakan pada saat ini Adalah Sheikh Maulana Ishak Beliau dapat mengusir wabah penyakit ini Dari Pulau Jawa khususnya yaitu daerah Belambangan Bagaimanakah cara untuk mengusir wabah penyakit Yang menular dari Pulau Jawa ini Yang dilakukan oleh Sheikh Maulana Ishak Mari kita perhatikan video saya untuk selanjutnya Dan dikarenakan Sheikh Maulana Ishak saya racak Belum ada lukisannya sahabat sekalian Maka terpaksa saya melukis sendiri Dengan meminta pertolongan kepada Allah Dan berwasilah kepada Sheikh Maulana Ishak Saya dapat melukis wajah beliau Yang walaupun benar atau salahnya Yang penting Saya ini hanya sebagai jalan untuk Robito mengingat kepada beliau Dan tangan yang bergerak ini Tiada lain saya serahkan kepada Allah Bagaimanakah bentuk daripada Wajah Sheikh Maulana Ishak yang saya akan lukis ini Sahabat sekalian Yuk kita simak video ini Sampai selesai Sahabatku yang iman dan seakidah Perlu kita ketahui bahwa Sheikh Maulana Ishak Adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand Yaitu dekat Bukhoro Rusia Selatan Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo Periode pertama yang dikirim oleh Sultan Turki Usmani Ke Nusantara Yaitu Kala itu berada di Indonesia Dengan spesialisasi ahli pengobatan Beliau datang ke Tanah Jawa Pada tahun 1404 Masehi Bersamaan dengan ayahnya Yaitu Sheikh Maulana Ahmad Jumadil Kubro Atau Hussein Jamaluddin Dan kakaknya sendiri Yaitu Sheikh Maulana Malik Ibrahim Kisah karomah Sheikh Maulana Ishak ini berawal Saat dia datang ke Gersik Yaitu Tanah Jawa Kemudian ke Belambangan Pada saat yang bersamaan Kerajaan Belambangan Yang dipimpin oleh Prabu Menak Semboyu Diserang wapah penyakit Sudah berbulan-bulan Rakyat Belambangan dilanda suatu penyakit Yang menyebabkan kematian Hampir setiap hari Selalu ada penyakit Rakyat Belambangan yang meninggal dunia pun Sudah banyak karena wapah tersebut Wapah ini menyerang bukan hanya Di kalangan rakyat jelata Tetapi sudah masuk ke Keraton Di antaranya adalah Dewi Sekardadu Putri dari Prabu Menak Semboyu Sudah berbulan-bulan Dewi Sekardadu Terserang wapah Bahkan sudah banyak dukun dan tabib Yang datang untuk menyembuhkannya Namun Dewi Sekardadu Belum juga sembuh Kerajaan dirundung kesedihan Karena melihat putrinya Belum sembuh-sembuh Dalam waktu yang cukup lama Kemudian Prabu Menak Semboyu Menyuruh patih Bajul Senggara Untuk mengumumkan Sebuah seimbara Yang isinya Barang siapa yang bisa Menyembuhkan penyakit Sang Putri Serta dapat mengusir wabah penyakit Dari kerajaan Belambangan Maka apabila dia laki-laki Akan dijadikan jodoh dengan Dewi Sekardadu Bila perempuan Maka akan dijadikan Saudara Dewi Sekardadu Setelah seimbara Disebar sampai ke pelosok negeri Tidak satupun yang berani Mengikuti seimbara tersebut Maka sampailah Berita Seimbara itu Pada seorang Brahmana Yang bernama Resi Kandabaya Pada suatu saat Resi Kandabaya Datang ke Kerajaan Belambangan Untuk menghadap Prabu Menak Semboyu Sahabat sekalian Resi Kandabaya Mengatakan kepada Prabu Menak Semboyu Bahwa yang dapat Menyembuhkan Sang Putri Dewi Sekardadu Dan mengusir wabah penyakit Dari Kerajaan Belambangan Adalah seorang Petapa Yang bernama Sheikh Maulana Ishak Yang berada Di Gunung Sahabat sekalian Sahabat sekalian Prabu Menak Semboyu Kemudian Mengutus Patih Bajul Senggoro Untuk menemui Sheikh Maulana Ishak Guna meminta Pertolongan Untuk menyembuhkan Sang Putri Dan rakyat Belambangan Maka berangkatlah Patih Bajul Senggoro Yang diikuti Oleh beberapa Prajurit Kemudian Mereka melakukan Perjalanan Dengan berkuda Untuk menuju Gunung Gresik Setelah melakukan Perjalanan berkuda Selama 6 hari Sampailah Kesepuluh Prajurit Yang berkuda Tersebut Yang dipimpin Oleh Patih Bajul Senggoro Di sebuah gunung Yang bernama Gunung Gresik Dan menemui Sheikh Maulana Ishak Sahabat sekalian Sheikh Maulana Ishak Ketika sedang ditemui Maka Beliau sedang berdikir Dengan mengucapkan Kalimat La ilah Idta La ilah Beliau sedang berdikir Dengan aurat tersebut Setelah selesai Dari berdikir Sahabat sekalian Entah Dari mana Ada yang memberitahu Ternyata Hatinya dapat Membaca Maksud dari Tamu Yang datang Yang dipimpin Oleh Patih Bajul Senggoro Tersebut Sheikh Maulana Ishak Kemudian berkata Kepada tamunya Agama Islam Adalah agama yang selalu Membantu orang yang Memerlukan pertolongan Juga agama yang suka Menghormati tamunya Apalagi yang datang Dari jauh Baiklah Aku akan menemui Permintaan Raja kamu Karena Aku tidak sampai hati Untuk mengecewakannya Tapi hari ini Kulakukan bukan Karena iming-iming Yang akan dijodohkan Dengan Dewi Sekar Dadu Juga bukan Karena Aku takut Untuk dihukumati Oleh Raja Kalian Karena Konon kabarnya Sahabat sekalian Apabila ada yang Mengobati Dewi Sekar Dadu Tapi tidak sembuh Maka ancamannya Adalah Untuk dibunuh Nah Sahabat sekalian Kemudian Berbicara lagi Yaitu Saya Maulal Ishak Beliau mengatakan Yang kulakukan Adalah ikhlas semata Tanpa mengharap Imbalan jasa apapun Nah Sekarang Kamu berangkatlah Ke sana Terlebih dahulu Aku Nanti akan Menyusul Sahabat sekalian Dikatakan Bahwa Patih Bajur Senggoro Kemudian Mengajak Para ibu juridnya Untuk bergegas Kembali ke belambangan Untuk sampai Di belambangan Kembali Mereka pun Menempuh perjalanan Sama Yaitu Enam hari berkuda Ketika Rombongan Patih Bajur Senggoro Dan Prajurid Sampai di halaman Kerajaan Belambangan Ternyata Terkejutlah Mereka Karena Suasana Kerajaan Tanpaklah Sedang meriah Sekali Setelah Diselidiki Ternyata Prabu Menak Semboyu Sedang merayakan Hari ketujuh Pernikahan Dewi Sekadadu Dengan Seh Maulana Ishak Berarti beliau Sudah dapat Menyembuhkan Yaitu Dewi Sekadadu Sahabat sekalian Patih Bajur Senggoro Semakin Terheran Mengenai Keterangan Yang telah Disampaikan Oleh Para Penggawa Kerajaan Yang berada Disana Di dalam Hatinya Mana mungkin Semaulana Ishak Telah Sampai Lebih Dahulu Padahal Rombongannya Telah Berangkat Lebih Dahulu Dia pun Segera Masuk Ke istana Untuk Menghadap Prabu Menak Semboyu Setelah Patih Dihadapkan Raja Belambangan Sang Raja Bertanya Kemana Saja Kalian Bajur Senggoro Hamba Baru Datang Dari Gunung Gresik Prabu Jelas Patih Bajur Senggoro Berapa Waktu Yang Diperlukan Untuk Sampai Gunung Gresik Tanya Prabu Menak Semboy 6 hari Gusti Prabu Jadi Kamu 12 hari Berada Di Perjalanan Betul Gusti Prabu Jawab Patih Bajur Senggoro Pada Hari Ke-6 Sejak Kepergian Kalian Ke Gunung Gresik Maulana Ishak Sudah Datang Ke sini Dia Telah Berhasil Menembuhkan Dewi Sekadadu Dan Sekaligus Telah Mengusir Wabah Menyakit Yang Berada Di Belambangan Ini Dan Sesuai Dengan Janjiku Maka Kucodohkan Dia Dengan Putriku Dewi Sekadadu Sekarang Inilah Perayaan Hari Ketujuh Atas Pernikahan Seh Maulana Ishak Dengan Putriku Kata Sang Raja Sahabat Sekalian Dunia Sekarang Sedang Digemparkan Dengan Korban Yang Sangat Banyak Dan Ini Sangat Menakutkan Sekali Kita Bekto Besik Melihat Sejarah Kebelakang Bahwa Penyakit Pandemik Yang Menular Yang Menjelar Seluruh Dunia Ini Memang Pernah Ada Diberitakan Bahwa Tadi Saya Katakan Di Pulau Jawa Ini Pernah Terjadi Dan Alhamdulillah Berkah Dari Doanya Para Wali Khususnya Seh Maulana Ishak Penyakit Itu Bisa Nyah Dari Muka Bumi Dan Untuk Sekarang Sahabat Sekalian Untuk Menghadapi Atau Mengusir Penyakit Corona Maka Tidak Ada Lain Yang Pertama Konsepnya Kita Harus Yakin Bahwa Penyakit Ini Dengan Sendirinya Nanti Juga Akannya Dari Muka Bumi Dengan Kersaning Gusti Allah Datang Dari Allah Dan Hilang Juga Oleh Allah Innalillahi Wa Inna Ilahi Rojimun Kemudian Sahabat Sekalian Kalau Kita Melihat Dari Sejarah Bahwa Seh Maulana Ishak Bisa Menyembuhkan Penyakit Yang Berada Di Pelambangan Termasuk Dewi Sekardadu Tidak Lain Karena Bahwa Beliau Itu Rahasianya Adalah Seorang Ahli Tikir Yang Benar-benar Dekat Dengan Allah Dan Selalu Menjaga Kesucian Bila Kita Tidak Merasa Cuci Dan Masih Jauh Dengan Allah Maka Kita Bertawasun Kepada Rasulullah Para sahabat Para walinya Allah Khususnya Yaitu Orang Yang Ahli Di bidang Ini Itu Seh Maulana Ishak Dengan Berkahnya Kebaikan Daripada Seh Maulana Ishak Semoga Hal Ini Cepat Menjadi Reda Sahabat Sekalian Cuma Itu Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Saya Juga Manusia Biasa Kita Semuanya Mari Bertikir Kepada Allah Semuanya Supaya Semakin Mendekat Dan Beribadah Kita Harus Semakin Ditingkatkan Sekian Bila Topik Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Semakin Teknik Sampaikan Bila Untuk Sampaikan 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 Terima kasih.